Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku akan berbagi mengenai permasalahan audio yang sering dihadapi ketika kita memulai Zoom. Dan ini memang biasanya akan dicek oleh host ketika pertama kali kita akan melakukan sebuah video conference, teleconference, atau rapat online. Jadi permasalahan itu biasanya yang paling utama terletak pada dua hal ini. Teman-teman lihat di atas ini ada gambar speaker yang tercoret, itu pastikan tidak tercoret. Jadi yang ini, yang paling atas ini, pastikan dia tidak tercoret. Oke, yang ini. Jadi yang ini, yang bawah dulu ya, yang asalnya tersilang merah, itu pastikan sudah menjadi berwarna putih. Nah, teman-teman, kalau dua ikon ini sudah tidak tersilang, tidak berwarna merah lagi, maka ini device-nya berarti sudah bisa digunakan dan kita bisa mendengar audionya. Kita siap untuk melakukan Zoom. Ini dua masalah, masih ada lagi masalah lain. Nah, teman-teman, satu kendala lagi yang biasa juga ditemui, yaitu ketika, teman-teman lihat di sudut kiri ini, ada tulisan join audio. Nah, ini ada gambar headset ya, ada gambar headset itu. Ini kalau misalnya kendalanya di sini, maka ini diklik, sampai ada tulisan call via device audio. Maka ini diklik, dan setelah ini biasanya kendalanya teratasi. Pada merk lain, itu ada juga headset-nya yang terpasang di atas. Jadi, bukan di bawah sini, tapi di kiri atas. Kalau ini di bawah, kalau yang itu di bawah, yang ini ada. Teman-teman, untuk kendala video, ini biasanya ada di bawah, itu gambar kameranya masih merah, tercoret, dan itu diklik sampai warna merahnya menjadi putih. Ada yang hijau ya, beberapa device, kalau yang ini putih warnanya. Nah, kalau sudah putih, artinya videonya, nah di bawah itu kelihatan ya, tadi kan nggak nampak videonya. Nah, sekarang, video aku di bawah itu, kanan bawah itu, sudah terlihat bergerak. Artinya, device untuk merekam itu sudah bisa running, sehingga videonya bisa nampak oleh rekan kita dari lokasi yang berbeda. Nah, biar lebih jelas, ini aku klik, aku gedein video akunya. Nah, seperti ini, sekarang sudah bisa terlihat rekaman dari videonya. Jadi, bukan lagi hanya ikon foto, tapi sudah terlihat wajahnya. Jadi, kuncinya adalah mengklik warna merah pada gambar kamera, sampai dia bisa berwarna putih. Kalau tidak dikehendaki, kameranya tampak, jadi silahkan diklik lagi berwarna merah, dan yang akan terlihat adalah foto kita saja. Teman-teman, ada satu lagi, kalau ini semua sudah dilaksanakan, tapi masih belum juga terdengar suara atau video, itu kemungkinan ada kesalahan waktu install. Ada pertanyaan yang harusnya dijawab low atau yes, itu tidak dijawab low atau yes, sehingga ada device untuk audio maupun video yang kemudian tidak bisa diakses oleh aplikasi ini. Kalau memang itu yang terjadi, maka langkah yang diambil, silahkan uninstall dulu, dan setelah itu install ulang zoom meeting ini, dan berikan akses dengan mengklik low pada pertanyaan mengizinkan device audio dan device video. Jadi silahkan allow saja atau yes saja, sehingga teman-teman bisa menggunakannya. Sekian teman-teman, lima cara mengatasi permasalahan audio dan video pada zoom meeting. Semoga bermanfaat. Saya Lirisa Hamiatim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.